Kembali dalam Nusantara Petang Pemirsa, masih dalam dialog Nusantara Petang bersama Bapak Daniel Johan. Ya Bapak, kita lanjutkan ya Bapak, tadi sempat terputus. Baik Pak, tanggapan Bapak terkait para petani yang mengeluhkan harga TBS yang kian-hari kian merosot ya. Meskipun ekspor minyak sawit sudah kembali digenjot pasca pembukaan keran ekspor pada Mei lalu, bagaimana tanggapannya Pak? Ya tentu ini menjadi keprihatinan, harusnya menjadi keprihatinan negara. Kalau misalkan seluruh dunia harganya anggok, jadi kan sama dunia. Ini sedunia yang anggok hanya satu negara yang namanya Nusantara. Nah, sebenarnya itu kan ada kemirisan ya, kesedihan yang dalam daripada petani pahlawan rakyat kita. Jadi kita mendorong pemerintah segera mengambil langkah-langkah darurat untuk menyelamatkan nasib petani sawit di tengah laiknya harga hukum. Di tengah dia lihat saudaranya atau sahabatnya yang di Malaysia itu bisa menikmati harga yang sangat tinggi, Dari 3.500 sampai 4.500, dibandingkan dengan kita yang ada 500 sampai 10.000 rupiah, itu kan suatu kondisi yang di luar hak normal, di luar kewajaran. Sehingga kita minta seluruh Menteri terkait segera merumuskan kebijakan yang tepat, komunikasi dengan asosiasi petani, komunikasi dengan pengusaha untuk mengurahkan segala berbagai. Oke baik Pak, selain mengeluhkan harga TBS yang terus anjlok, terdengar juga kabar bahwa ada petani sawit Indonesia yang nekat menjual hasil panennya ke negara lain, yaitu negara tetangga kita Malaysia di luar ketentuan, lantaran saking menderitanya para petani akibat kebijakan ini. Menurut pandangan Anda, seperti apa Bapak ke depan? Untuk menyelamatkan nasib petani rupiah, petani salit rupiah. Kalau kebetulan itu kan hanya ada kehalimanan karena berbatasan langsung segera dan rupiah. Fasilitas saja, sehingga PPBL atau perbatasan integrasi itu harusnya mempermudah, sehingga saat ini harga yang agak sulit diserap di dalam negeri, petani punya alternatif untuk menjuangnya ekspor TBS ke Malaysia dengan harga yang jauh lebih baik. Tetapi begitu harga sudah normal untuk kita harus tolong di Jakarta sendiri. Karena itu harus untuk memiliki kebutuhan industri dalam negeri. Tetapi saat ini industri sedang full capacity. Sehingga alternatifnya adalah, kita lakukan saja ekspor TBS. Dan itu menjadi terobosan yang sebenarnya harus segera direkspor pemerintah dan diperlancar. Oke baik Pak, terkait DPR RI yang mendorong pemerintah untuk stop sementara penghutan ekspor dan biaya keluar CPO yang diusulkan DPR RI karena terlalu banyaknya para petani sawit yang mengeluhkan keraikan harga ini ya Pak. Bagaimana mekanisme lebih jelas sebenarnya Pak dari usulan ini? Ya kita dorong ini segera dilakukan, tetapi bukan kebijakan yang permanen. Tetapi kebijakan darurat dengan waktu terbatas. Setidaknya sampai saat patut titik harga petani, TBS, petani sawit rakyat minimal mencapai Rp1.600. Kalau misalkan sudah sampai Rp1.600 sampai Rp2.000, dia sudah kebijakan itu diperlukan di situasi normal. Tetapi sebelum mencapai itu, kita membahas stop dulu di dalam kebetulan. Sehingga bisa memberikan nafas, bisa mempercepat proses kenaikan harga Rp1.000. Oke Pak, usulan implementasi B30 ke B40 yang sempat diusulkan ya Pak. Bagaimana usulan ini dapat membantu petani sawit sih Pak, yang sekarang sedang resah akibat anjloknya harga TBS? Nah kita minta, pertama setidaknya, BPD-PKS yang badan dana sawit, itu pemerintah harus memastikan dana sawit itu saat ini digunakan untuk secara maksimal menyerang harga TBS, petani sawit rakyat. Kita lihat, kalau misalkan dana sawit masih ada ruang untuk meningkatkan B30 menjadi B40, itu tentu sangat membantu, karena itu akan mendorong penyerapan di dalam negeri. Yang saat ini untuk ekspor itu mengalami hambatannya. Hambatannya itu karena dampak dari pelarangan, itu muncul dua hal. Pertama, jalur logistik yang sudah penyembahan. Sehingga harus ada penyesuaian kembali jalur logistik yang ada. Yang kedua adalah pengalihan para importer untuk melakukan import dari produk dari Indonesia ke negara-negara lain. Sehingga dua hal ini kan harus dibenahi. Nah, sambil membedahi ini, kalau misalkan pemerintah memiliki ruang untuk meningkatkan kebijakan B30 menjadi B40, tentu itu menjadi bagian langkah strategis yang tentu akan sangat membantu nasib para petani sawit rakyat. Oke, baik Pak. Apakah sudah ada upaya dari pemerintah melakukan implementasi B30 ke B40? Jika sudah seberapa jauh, Pak, upayanya? Kalau saya belum, saya baru kita usulkan dari DPR. Kita berharap pemerintah segera membahasnya dan merinci secara didah untuk kemampuan dan implementasi B30. Oke, baik Pak.